Memang saya perhatikan ya, saya perhatikan ada beberapa hal yang seharusnya RKRW itu sampaikan ke masyarakat Di dalam mereka melakukan seleksi itu tadi Karena apa? Kita juga sudah putuskan siapa-siapa yang tidak boleh mendapatkan bantuan ini Contoh misalnya ASN, itu jelas gak dapat TNI Polri itu gak dapat Pegawai BUMN, apalagi anggota DPRD Ya ini gak dapat, dan juga pengusaha-pengusaha besar Malah kita berharap itu dari kriteria yang saya sampaikan itu tadi Ya kalaupun mereka bisa menyumbang dengan materi untuk ke masyarakat yang membutuhkan Tetapi misalnya kayak untuk TNI Polri misalnya Mereka yang kita ajak ke lapangan untuk turun Ini juga sebagai satu pengorbanan dan bentuk kerjasama dari kita ke mereka itu Untuk sama-sama kita menanggulangi COVID-19 ini Berarti RTRW harus transparan ya Pak? Betul, jadi kita harapkan itu memang RTRW yang menjadi ujung tombak pemerintah ini Ya di tingkat bawah Itu betul-betul selektif Tanpa memandang Ya tanpa memandang Atau menghilangkan yang namanya nepotismenya dulu lah Ya jangan kita lihat misalnya nih RTRW gak suka dengan si A Sementara si A itu memang harusnya layak untuk mendapat bantuan gitu Jadi jangan dihilangkan yang menjadi hak dia gitu Itu kita harapkan itu bisa berjalan Yang mau sampaikan Janganlah kita menangguk di air keruh Itu dulu Ya Kenapa kita bisa lihat dari Nasus atau kejadian Misalnya seperti di tsunami Waktu tsunami tempore ya Itu banyak pasca tsunami itu Banyak juga pejabat-pejabat itu Yang menggunakan Apa namanya Atau menyalahgunakan Dia punya kewenangan itu Ya Dalam mengalokasikan bantuan Baik itu dari swasta Maupun yang bersumber dari APBD Plus APBN lewat pusat Ya Itu akhirnya itu kepenjara juga ujungnya Makanya disini kita Berharap Jangan sampai nantinya Pasca Virus corona ini berlalu Ada pejabat-pejabat Yang seharusnya Kita harapkan Bisa amanah Dalam mengembang tugasnya Ternyata menyalahgunakan Anggaran itu tadi Untuk pembagian sembahku sendiri Gimana bang harapannya? Nah jadi memang Ini kan dibutuhkan Gerak cepat ini sebenarnya Untuk Melihat Masyarakat kita itu Yang seperti apa Atau kriterianya Yang seperti apa Yang layak Untuk menerima bantuan ini tadi Nah makanya Kita juga sudah Apa namanya Membuat Beberapa ya Gambaran atau kriteria Antara lain ya Yang diharapkan untuk yang Mendapatkan Bantuan itu tadi Itu misalnya dari Karyawan Yang Terkena PHK Yang terkena PHK Imbas daripada COVID-19 ini Kesatu Yang kedua Kita juga Harapkan Dari Saudara-saudara kita Yang Pekerjaannya itu Ojek online Itu juga kita Ini kan Selanjutnya dari Untuk Supir teksi Karena kita lihat sendiri Dari pemerintah pusat Sendiripun Misalnya Sudah memberikan Keringanan Untuk penundaan Daripada Kredit mereka Apabila mobil Atau motor Mereka itu Dalam keadaan Mencicil Itu juga sudah Kita Masukkan Kemudian yang Buru bangunan Harian Contohnya Misalnya mereka itu Kerja hari ini Gajiannya itu Hari Sabtu Sekali seminggu Mereka bisa gajian Nah ini juga Yang menjadi Perhatian kita Selanjutnya itu Yang Pedagang-pedagang kecil Atau Pedagang pinggir jalan Kita bisa lihat sendiri Imbasnya ini Saat ini Ya Jangankan untuk Membeli Sehingga saja pun Orang sudah tidak Untuk customer Customer mereka Atau pembeli mereka Nah ini Ini yang kita Apa kan Kita siapkan Untuk Nantinya Menjadi Sasaran daripada Penerima Bantuan ini Tadi Sampai jumpa Terima kasih.